Selamat pagi bagi kita semua jemaat yang dikasih Kristus. Sebelum kita melakukan aktivitas kita pagi ini, ada baiknya kita bersekutu dengan Tuhan lewat firmannya. Kita bersatu di dalam doa. Segala puji dan syukur kami naikkan bagimu Bapak di surga atas kehidupan, tenaga baru, dan kesehatan yang masih Tuhan beri bagi kami. Kami hendak bersekutu dengan Tuhan lewat firmanmu yang hendak kami dengarkan. Biarlah Tuhan kuasa roh kudusmu mengajari kami mengerti kehendakmu lewat firmanmu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Semangat yang saya kasihi firman Tuhan, Nats Renungan bagi kita pada hari ini diambil dari 2 Korintus 13 ayat 4. 2 Korintus 13 ayat 4. Demikian bunyinya. Karena sekalipun ia telah disalipkan oleh karena kelemahan, namun ia hidup karena kuasa Allah. Memang kami adalah lemah di dalam dia, tetapi kami akan hidup bersama-sama dengan dia untuk kamu karena kuasa Allah. Demikian bunyinya. Jemaat yang saya kasihi, Jemaat di Korintus pada zaman Paulus, menginginkan suatu bukti bahwa Tuhan Yesus Kristus berkata-kata dengan perantaraan Paulus. Kemudian Paulus menyatakan bahwa Yesus Kristus, Tuhan kita tidak lemah terhadap mereka. Walaupun kelihatannya dia lemah karena Tuhan Yesus menderita, mati di kayu salib dan dikuburkan. Tetapi pada akhirnya dia bangkit dari kematian, mengalahkan kematian. Tuhan Yesus berkuasa di tengah-tengah kehidupan umatnya. Baik bagi Paulus, baik bagi Jemaat Korintus, baik bagi siapa saja yang percaya kepadanya, yang mengandalkan dia di dalam kehidupannya sehari-hari. Meskipun kelihatannya Paulus juga lemah, karena dia juga harus mengalami penderitaan karena menyebarkan Injil tentang Kristus. Namun dia kuat karena pertolongan kuasa Allah. Dia boleh menghadapi segala hal di dalam kekuatan yang dari Tuhan. Natsfirman Tuhan hari ini mengatakan bahwa benar Yesus Kristus telah disalibkan oleh karena dosa dan pelanggaran kita manusia. Namun kemudian dia hidup karena kuasa Allah. Memang Paulus adalah lemah di dalam dia. Pada saat melakukan pekabaran Injil, namun dia akan hidup bersama-sama dengan Yesus Kristus. Dan untuk Jemaat yang percaya kepadanya berkat kuasa dan pertolongan Tuhan Allah. Oleh sebab itu, Rasul Paulus menasehati Jemaat Korintus dan kita semuanya yang percaya kepadanya pada saat ini. Kita diingatkan untuk terus menguji diri kita sendiri. Apakah kita tetap tegak berdiri di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus yang kita katakan, kita ikuti, kita percayai? Apakah kita yakin bahwa di dalam diri kita ada kuatkuasa Tuhan Yesus yang bekerja di dalam kehidupan kita? Firman Tuhan ini mengatakan bahwa sekalipun Tuhan Yesus kelihatannya lemah karena dia menderita dan disalibkan dan sekalipun Paulus yang memberitakannya kelihatan lemah karena dia harus juga mengalami penderitaan dan kita yang percaya kepadanya akan tetap yakin bahwa Tuhan Yesus yang kita percayai layak kita andalkan layak memberikan kekuatan, kemampuan bagi kita dengan kuasa Tuhan Yesus memampukan kita menghadapi segala perkara memampukan kita menghadapi apapun tantangan pergumulan yang kita hadapi dalam hidup ini karena kalau kita menghadapi pergumulan tantangan atau penderitaan karena mempertahankan iman kepada Tuhan Yesus Kristus itu berarti kita akan dimenangkan oleh Tuhan dan kita akan layak di kerajaannya walaupun mungkin kita akan menderita dari segi fisik namun rohani kita akan tetap hidup dan kita layak sebagai anak-anak Tuhan karena itu mari kita buktikan dalam kehidupan kita bahwa kita memiliki iman kepada Tuhan Yesus Kristus dan kita memiliki Tuhan yang kita percaya adalah hidup dan layak kita andalkan karena kita tidak takut apapun yang kita hadapi di dunia ini karena kita memiliki Tuhan yang memberikan jaminan kehidupan kekal bagi kita kematian selamanya tidak akan menjadi milik kita semat yang saya kasihi mari kita terus meyakini kuatkuasa Tuhan di dalam diri Yesus Kristus yang layak kita sembah layak kita ikuti layak kita teladani dan layak kita saksikan di dalam kehidupan kita sehingga semakin banyak orang yang mau mengikut dia percaya kepadanya dan melakukan kehendaknya meneladani Kristus maka kehidupan kita pun benar-benar sudah membuliakan Tuhan amin kita berdoa terima kasih Bapak di surga atas kasih sayangmu yang sudah kami rasakan engkau masih memberikan kesempatan bagi kami dapat menerima firmanmu mengingatkan kami bahwa Tuhan Yesus yang kami sembah itu tidak lemah tetapi dia dapat mengalahkan kematian selamanya kuasa maut kuasa dosa dan pada akhirnya memberikan kemenangan keselamatan bagi kami yang percaya kepadanya karena itu kami tidak pernah malu tidak pernah takut untuk menyaksikan kebesaran dan kuasa Tuhan dalam diri Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang mengasihikan dengan pengorbanannya kematiannya kami layak menerima kehidupan kekau upah kami akan besar di surga karena itu apapun penderitaan apapun pergumulan tantangan dalam kehidupan di dunia ini kami akan mengandalkan Tuhan menghadapinya dan kami akan memenangkan segala perkara walaupun tubuh kami menderita namun rohani kami tetap hidup dan kami tetap semangat untuk berjalan di jalan Tuhan berkati kami dan seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada hari ini dalam setiap aktivitasnya tambah-tambahkan berkat sukacita lewat pekerjaan yang dikerjakan masing-masing yang lemah Tuhan tolong kuatkan yang sakit tolong Tuhan sembuhkan yang berduka tolong Tuhan hiburkan yang berusaha memenuhi kebutuhannya tolong Tuhan cukupkan sehingga semuanya kami merasakan kehadiran dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami ampuni kami akan salah dan dosa kami layakkan kami terus menyaksikan kewisaran Tuhan sepanjang hidup kami dalam Kristus Yesus kami berdua dan bersyukur bagi Amin Cepat Tuhan selamat melaksanakan aktivitasnya hari ini Tuhan Yesus memberkati kita semua Sialo Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton